selamat menikmati 7 November 2023 Rapat ini sendiri dipimpin langsung oleh Likon selaku Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya dan dihadiri oleh PLT Sekda Murung Raya Serampang anggota DPRD Mura dan tamu undangan lainnya Ada pun dua buah Raperda tersebut terdiri dari Raperda Inisiatif DPRD Murung Raya tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dan juga Raperda terkait usulan dari pemerintah daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Rapat dimulai dengan penyampaian pemandangan umum oleh jurubicara dari masing-masing praksi Praksi Partai PDIP dibacakan oleh Rumiadi dari Praksi Partai Dasdem dibacakan oleh Pahar Riyadi dari Praksi PKB yang dibacakan oleh Ahirudin lalu penyampaian pemandangan umum dilanjutkan oleh Praksi Partai V3 namun Likon mengatakan bahwa Praksi Partai V3 lebih dahulu menyerahkan naskah fisik pemandangan umumnya kepada pimpinan DPRD Murung Raya oleh karenanya tidak dibacakan karena telah diserahkan kemudian pembacaan pemandangan umum oleh Praksi Partai V3 yang dibacakan oleh Gunawan Praksi Partai PKS oleh Haji Barlin dan terakhir oleh Praksi Partai Demokrat Golongan Karya yang dibacakan oleh Muhammad Nutshan Usai penyampaian pemandangan umum dari ketujuh praksi pendukung DPRD Murung Raya terhadap dua buah raperda yang telah diajukan Likon menyampaikan agar pemerintah daerah bisa memberi tanggapan keterangan dan penjelasan dari pemandangan umum yang telah disampaikan tujuh praksi pendukung DPRD Murung Raya pada rapat paripurna selanjutnya dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah Tim Liputan, Silvat TV